muncul persoalan, kita mau tetap begini atau harus berubah? Kita mau tetap dipimpin oleh hakim yang datangnya sementara, atau kita harus mengambil sikap memiliki, mengangkat seorang raja? Jadi itu persoalan yang muncul, dan yang menghadapi persoalan ini adalah Samuel. Yang pada waktu itu bertindak sebagai hakim yang terakhir. Orang Israel datang kepada Samuel. Jadi Romo Samuel, kami ingin punya raja. Karena apa? Kepemimpinan para hakim tidak cukup, kita tidak punya tentara. Nah, kemudian Samuel memilih atau mengangkat seorang yang kemudian menjadi raja pertama Israel, yaitu Saul. Tapi kemudian yang perlu diperhatikan begini, Saul itu bukan raja seperti yang ada di bangsa-bangsa lain. Raja bangsa-bangsa lain itu penguasa sepenuhnya dari satu wilayah. Apapun yang ada di wilayah itu, semua milik raja dan dia bertindak sekehendak hati, baik atau jahat, terserah dia. Tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Nah, Saul tidak memperhatikan persoalan yang ada di dalam kerajaan Israel. Dia adalah raja, tapi tidak seperti bangsa-bangsa lain. Raja Israel yang sesungguhnya itu adalah Yahweh. Saul hanya wakil Yahweh untuk memerintah atau mengembalakan orang Israel. Sehingga kewajibannya adalah taat mengikuti yang dikendaki oleh Allah. Nah, yang kemudian terjadi, Saul tidak taat kepada Allah, dan akibatnya dia dipecat dari kedudukan sebagai raja, lalu kedudukan raja diserahkan kepada orang lain, yaitu Daud. Tapi Daud kan tidak langsung dinobatkan sebagai raja. Terjadi konflik yang berkepanjangan karena Saul khawatir, Saul tidak ingin kedudukan raja jatuh ke tangan Daud. Harusnya kan ke tangan anaknya. Sistem kerajaan kan begitu. Nah, kemudian berulang kali dengan macam-macam cara, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Itu isi kisah Kitab Samuel. Sampai akhirnya Saul mati. Sudah selesai satu samuan. Sudah doa penutup saja ya. Seperti sebelumnya, seperti biasa Bapak-Ibu, ini kan kita belajar supaya nanti Bapak-Ibu bisa membaca, menikmati sendiri. Jadi seperti biasa kita akan mulai dengan membuka Alkitabnya. Silahkan mempersiapkan satu Samuel, mulai dari bab satu. Kita akan lihat nanti halaman demi halaman untuk tahu jalan ceritanya. Sudah siap? Siap. Mulai dengan bab satu, diceritakan Samuel lahir. Samuel lahir dari seorang ibu yang dikenal mandul namanya Hana. Nah, jadi bab satu disampaikan cerita mengenai kelahiran Samuel itu. Kemudian di bab dua, itu Hana nyanyi. Ketika Samuel lahir, yang menjadi hakim di Israel itu adalah Eli. Imam Eli. Imam Eli itu punya dua orang anak, tapi anaknya enggak benar dua-duanya, sehingga tidak layak untuk menggantikan ayahnya menjadi hakim di Israel. Itu ada cerita tentang kejahatan anak-anak Eli. Kemudian karena kejahatan anak-anak itu, lihat, masih di bab dua, ayat 27, ada nubuat mengenai Eli dan keluarganya. Nah, kemudian Samuel kecil itu dititipkan untuk dididik oleh Imam Eli. Kemudian ketika tinggal bersama Imam Eli, Allah memanggil Samuel. Itu ada di bab tiga. Dipanggil untuk apa? Ya, untuk menjadi nabi, sekaligus juga menjadi hakim. Tentu Tuhan akan menyatakan banyak hal kepada Samuel. Lalu di bab empat, kita ketemu dengan cerita perang. Perang antara orang Israel dengan orang Filistin. Ketika orang Israel perang melawan orang Filistin, itu orang Israel membawa tabut perjanjian ke medan perang. Yang dipikirkan, yang diyakini, Allah hadir bersama mereka di dalam tabut itu dan mereka pasti akan menang. Yang terjadi enggak seperti itu. Orang Israel kalah, tabut Tuhan dibawa ke Filistin. Apa yang terjadi di Filistin dengan tabut itu? Bapak-Ibu bisa melihat ke bab lima. Nah, di bab lima, ini seru, Tuhan perang. Tapi perangnya sendirian. Tabut Tuhan mendatangkan celaka di kota-kota orang Filistin. Karena tidak tahan dengan malapetaka atau celaka yang ditimpakan oleh tabut ini, maka kemudian tabut dikembalikan kepada orang Israel. Itu ada di bab enam. Nah, sementara itu Samuel sudah gede. Bab tujuh ya. Samuel sudah gede. dan dia bertindak sebagai pemimpin Israel termasuk dalam urusan perang. Nah, kalau Samuel maju perang, ingat Samuel dari kecil sudah di seminari ya. Itu yang didik Romo Eli tadi. Gimana orang kayak gini maju perang? Senjata Samuel dalam perang bukan pedang, bukan pedang, bukan panah, tetapi senjatanya adalah doa. Dia akan bertindak lebih banyak sebagai imam di situ nanti. Kemudian, ketika Samuel ini sudah tua, bab delapan, sudah tua, cepat sekali tuanya ini. Bab delapan, niat satu, Samuel sudah tua. Lalu, orang-orang Israel datang kepada Samuel untuk minta supaya mereka diberi raja. Mulanya Samuel keberatan, tapi kemudian Tuhan minta supaya Samuel memenuhi permintaan mereka. Lalu, di bab sembilan, Tuhan menunjukkan siapa yang harus diangkat menjadi raja. Dia adalah Saul, bab sembilan. Tanda kalau Saul itu dipilih oleh Allah, silahkan ke bab sepuluh, dia diurapi menjadi raja, menjadi pemimpin Israel. Diurapi ya. Tapi, kemudian begini. Pengurapannya terjadi diam-diam. Dan pengurapan yang terjadi diam-diam itu kemudian diungkapkan secara jelas, 10-17. Ini pilih menjadi, pemilihan menjadi raja, melalui undian. Undian itu bukan, jangan membayangkan undian seperti sekarang loh ya. Di zaman kuno, undian itu menjadi salah satu. Cara untuk menemukan kehendak Tuhan. Setelah dipilih menjadi raja, belum ada istana untuk Saul, belum ada angkatan perang. Saul masih pulang ke rumahnya, bekerja seperti biasa. Saul baru menunjukkan kekuatannya. Ketika, satu-satu wilayah di Israel diserang, diganggu oleh Amon. Di bab sebelas, Saul memobilisasi orang Israel seperti para hakim, dan mengalahkan orang Amon. Sudah kan? Saul sudah dianggah jadi raja, sudah diterima. Tugas Samuel selesai, bab 12, Samuel mengundurkan diri. Nah harusnya, Saul bertindak sebagai wakil Allah. Tetapi, dia tidak taat, ketidak taatannya agak rumit kalau diamati nanti ya. Tugas, Saul adalah memimpin perang, menjadi raja, bukan mempersembahkan kurban. Saul dipandang salah ketika dia mempersembahkan kurban kepada Allah. Itu bab 13. Lalu, ada cerita tentang kepahlawanan Yotan Natan anak Saul di bab 14. Panjang ceritanya. Dan kemudian, ketidak taatan Saul terjadi lagi, bab 15 sekarang. Ketika dia tidak melakukan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Itu ada di bab 15. Karena tidak berlaku taat kepada Allah, Saul ditolak oleh Allah. Nah, dia tidak bisa lagi menjadi raja seterusnya sebenarnya. Dan kekuasaan sebagai raja akan diberikan kepada orang lain. Siapa dia? Bab 16. Ada Daud. Tapi yang waktu diurapi menjadi raja masih kecil. baru mengembalakan kambing domba, disuruh pulang, diurapi. Setelah diurapi, ya balik lagi pelihara kambing domba. Kemudian, Saul mulai menghadapi masalah. Setelah dia ditolak oleh Allah, Saul tampaknya tidak benar ini secara kejiwaan. sakit jiwa. Lalu, dia seperti orang gila, tidak tenang. Dan kemudian, untuk keperluan itu, untuk menenangkan hati Saul, orang, orang istana ini ya, minta supaya Daud diminta ke istana untuk apa? main musik. Karena kalau mendengarkan musik, Saul menjadi lebih tenang. Nah, kemudian berikutnya, Daud, itu menampakkan kekuatannya, keberanianya, dan sekaligus penyertaan Allah untuk dia. Ketika dia duel melawan Goliath, bab 17. Jadi, saya kira dari seluruh kitab satu Samuel, yang paling dikenal, ya cerita ini, jangan-jangan. Walaupun banyak orang tidak, walaupun banyak orang mengerti cerita ini, bukan dari membaca, tapi, ini yang paling sering diceritakan. Daud lawan Goliath. Nah, kemudian, di bab 18, ada cerita kecil tentang persahabatan dengan Daud, persahabatan yinatan dengan Daud, lalu mulai kebencian Daud, eh, kebencian Saul kepada Daud. Saul, eh, sorry, Saul melihat Daud yang karir militernya Cemerlang, kalau diminta untuk mimpin perang, menang terus, Saul melihat orang ini sebagai ancaman. Karena itu, Saul berusaha menyingkirkan Daud. Caranya, nanti ada tekniknya ini, termasuk teknik yang sama dengan yang dia lakukan ketika menyingkirkan Uriah. Daud pernah menyingkirkan Uriah kan di kemudian hari. Tekniknya, itu pernah dikenakan Saul kepada dia sendiri. Itu di bab 18. Kemudian, Saul berulang kali, ini melemparkan tombak untuk membunuh dia. Sehingga, bab 19, Daud terpaksa lari meninggalkan istana. Dan perjalanan berikutnya, Bapak-Ibu, ini adalah usaha yang dilakukan oleh Saul untuk menyingkirkan untuk menyingkirkan Daud. Misalnya, silahkan ke ini, ini, bab 21. Lompat ke bab 21. Bab 20 ini perjanjian atau persahabatan Daud dengan Yonatan lagi. Si siapa? Daud itu lari. Kemudian, sampai di tempat suci di Nob. Imam-imam yang dipandang mau membantu Daud, itu kemudian dibunuh oleh Sahul semuanya. Bab 21, bab 22, begitu. itu. Kemudian, begini, berikutnya, si Daud lari termasuk pergi ke tempat musuh Israel, orang Filistin, ke kota-kota orang Filistin. Bapak-Ibu bisa melihatnya sekarang di bab 23. Daud punya kesempatan sebenarnya untuk membunuh Saul. ini enggak enak kalau diomongkan, bab 24 itu. Saul sedang di toilet. Enggak enak benar kan? Daud mendekati dia dari belakang, pasti sambil nutup hidungnya. Ini kan posisi paling lemah kan? Saul dalam posisi yang sangat lemah, Daud punya kesempatan untuk membunuhnya, tapi Daud tidak mau melakukan itu. Bab 24 isinya itu. Kemudian yang berikutnya, selama dalam pelarian itu, Daud mendapatkan istri bab 25, Bapak-Ibu kenalkan sama Abigail. Bab 25, Abigail menjadi istri Daud. Dua kali Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, tapi tidak dilakukan. bab 26, satu kesempatan yang lain lagi. Ini bukan waktu di toilet, tetapi waktu Saul tidurnya. Posisi yang sangat lemah juga. Tapi Daud tetap tidak mau melakukannya. Berikutnya, ini di bab 27, Daud pergi ke tempatnya orang Filistin, lalu di bab 28, Saul itu sampai jengkel, nyari Daud tidak ketemu-ketemu, sampai Samuel yang sudah meninggal, Samuel meninggal itu tadi diceritakan di bab 25 ayat 1. Di bab 28, Samuel yang sudah meninggal, ditanyain berkaitan dengan Daud. Saul sampai mencari pemanggil arwah untuk manggil Samuel. Kemudian di bagian akhir bab 29, bab 30, ini ada apa menyebutnya ya. Orang Israel di bawah Saul perang melawan orang Filistin. Daud sedang ada di wilayah orang Filistin. Daud tidak boleh ikut perang melawan orang Israel. tapi Daud punya cara sendiri untuk mengambil keuntungan dari situasi itu. Bapak 31, Saul mati. selesai kan? 1 Samuel 31, eh 1 Samuel. Nah ini belajar membaca kitab Samuel untuk kedua kalinya ini ya. Bapak Ibu sudah dua kali membaca Samuel ini tadi ya. Kemudian sekarang begini, kalau Bapak Ibu mengamati kitab ini tadi, balik lagi ke bab 1 ya. Ini kalau sampai tidak hafal Samuel nanti keterlaluan ini. Dibuka pola-balik kok. Kalau Bapak Ibu mengamati ceritanya, silahkan lihat begini. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, Bapak Ibu ketemu dengan cerita mengenai Samuel. Yang perlu diingat ketika membaca 1 Samuel itu adalah bab 8. Orang Israel minta Raja. Jadi, bagian ini masih bicara tentang Samuel kan. Lalu, bab 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ini cerita tentang Saul. itu cerita tentang Saul. Bab 16 sampai dengan bab 31, ini ya konflik antara Daud dengan Saul, karena Saul benci kepada Daud dan ingin menyingkirkan Daud. malam ini kita akan belajar dari bab 1 sampai dengan bab 15, itu pun mungkin juga tidak semuanya. Di jadwal begitu kan ya Pak Popoyak? Malam ini sampai bab 15 saja kan ya? iya 15 tapi ada dua kayaknya. Kok ada dua? Dua bagian? Iya, dua bagian sampai 15. 1, 7, 8, 15. Yang 1 sampai 7 ini bicara tentang Samuel. Sekarang kembali lagi ke bab 1, kita lihat cerita tentang Samuel. pengajaran Yesus itu kata-kata itu cuma sekolah saya. Sudah, sekarang ke bab 1. Kita lihat cerita tentang lahirnya Samuel. Silahkan ke bab 1, ayat 1. Ini cerita tentang seorang laki-laki yang bernama Elkanah. Jadi lihat di ayat 1, Elkanah. Elkanah punya dua orang istri. Yang pertama bernama Hana, yang kedua bernama Penina. Hana tidak punya anak, Penina punya anak. Kemudian walaupun enggak punya anak, Hana tetap disayang sama suaminya. Nah, kemudian silahkan mengingat begini saja, ini kok ada poligami di sini. Di perjanjian lama memang ya ada orang-orang yang melakukan poligami, tetapi kalau Bapak-Ibu mengamati, Bapak-Ibu tidak akan menemukan bagaimana Tuhan melakukan atau memberi perintah supaya orang melakukan itu. Poligami istri yang kedua, Bapak-Ibu ketika belajar Taurat akan menghadapi kasus yang serupa. Jadi Abraham tidak punya anak dari Sarah. Maka Sarah menganjurkan, bahkan mencarikan istri untuk Abraham. lihat Hana tidak punya anak, lalu ada istri yang kedua dari Elkana yang punya anak. Jadi kemungkinannya sama. Lanjut di ayat tiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Silo itu salah satu tempat kudus tempat suci di perjanjian lama sebelum ada baik Allah. Nanti Bapak-Bapak akan menemukan beberapa tempat suci yang tadi sempat kita lihat sekilas di Nob tempat Daud itu bersembunyi untuk sementara waktu. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli yang bernama Hofni dan Pinehas jadi Elkanah biasa mengajak dua orang istrinya dengan anak-anaknya pergi ke tempat suci itu untuk mempersembahkan korban pada Hariel karena mempersembahkan korban diberikanyalah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian meskipun ia mengasih Hana ia memberikan kepada Hana satu bagian hanya satu bagian sebab Allah telah menutup kandungan tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia kusar karena Tuhan telah menutup kandungannya demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan lalu Elkana suaminya berkata kepadanya Hana mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan mengapa hatimu sedih bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki bapak-bapak pernah ngomong gitu gak sama ibu sama istri Pak Roy itu sering merayu Elkana berusaha menghibur Hana tapi kesedihan Hana tidak bisa disembunyikan tidak bisa dihibur dengan hal yang seperti itu nah kemudian terdorong oleh kesedihan yang sangat serius Hana kemudian berdoa kepada Allah kepada Tuhan lihat ke ayat 11 kemudian bernazar lah iya bernazar contoh nasar yaitu kalimat berikutnya Tuhan semesta alam jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya ini nasar yang disampaikan oleh Hana dalam nasar Bapak-Ibu mulai permohonan kan Tuhan perhatikan kesengsaraanku aku diecek terus dan aku sedih karena aku tidak punya anak berikan aku anak kalau aku punya anak maka anakku akan kupersembahkan kepada Tuhan anak ini akan dipersembahkan kepada Tuhan apa urusannya memberikan anak itu mempersembahkan anak itu kepada Tuhan dengan pisau cukur jadi Bapak-Ibu ini kalau ada orang yang mengatakan kenapa Yesus rambutnya panjang tidak ada pisau cukur sudah pasti jawabannya salah karena apa jauh sebelum Yesus lahir di zaman Samuel sudah disebut soal pisau cukur dan jauh sebelum kitab Samuel sebelum Samuel sudah ada pisau cukur Bapak-Ibu tolong membuka bilangan bab-6 bilangan bab-6 lihat ke ayat 1 mulai dari ayat 1 Tuhan berfirman kepada Musa berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus yakni nasar orang nasir nasir itu orang yang bernasar untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan jangan minum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur dan jangan memakan buah anggur baik yang sekar maupun yang kering selama waktu ke nasirannya janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya orang yang bernasar adalah orang yang mengkhususkan dirinya untuk Tuhan dan salah satu tanda yang menjadi kewajiban orang yang bernasar adalah tidak meminum minuman yang memabukkan dan juga tidak menyentuh tidak makan anggur dengan segala macam wujudnya lanjut ke ayat lima selama waktu nasarnya sebagai orang nasir janganlah pisau cukur lalu lewat di kepalanya sampai kenap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang selama waktu ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan janganlah ia dekat kepada mayat orang bahkan apabila mati ayahnya atau ibunya saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan janganlah ia menaciskan diri kepada mereka sebab tanda kenasiran bagi alanya ada di atas kepalanya ini keterangan lain orang yang bernasar enggak boleh potong rambut rambutnya panjang ya Bapak-Ibu sudah langsung tahu sekarang kenapa Yesus rambutnya panjang karena dia adalah orang nazar bed jadi dalam teks Yunani kata itu bisa diterjemahkan orang nazaret bisa juga diterjemahkan sebagai orang yang bernasar orang yang seumur hidup mempersembahkan mengkhususkan dirinya untuk Tuhan kemudian enggak boleh nyentuh mayat kalau nyentuh mayat ya nacis tugas khususnya adalah untuk melayani Allah Allah itu suci sehingga dia tidak boleh orang yang bernasar tidak boleh menjadi nacis menyentuh mayat membuat orang nacis ayat 8 selama waktu kenasirannya ia kudus bagi Tuhan dalam kasus Samuel Bapak-Ibu yang bernasar adalah ibunya ibunya bernasar kalau Tuhan memberi aku seorang anak laki-laki aku akan memberikan dia mempersembahkan dia untuk Tuhan dia akan menjadi orang nazir dia orang akan menjadi orang yang dikhususkan untuk Allah begitu balik ke satu Samuel sekarang sekarang silakan Bapak-Ibu melihat ke ayat 20 ini Hana melahirkan seorang anak laki-laki dan kemudian anak itu diberi nama Samuel kenapa diberi nama Samuel aku telah memintanya daripada Tuhan kata Samuel sebenarnya dari dua kata sama sama dan el itu artinya Allah mendengarkan Hana minta kepada Tuhan Tuhan mendengarkan dan memberikan anak itu kemudian lihat anak itu tinggal bersama maminya sampai disapih lihat ke akhir ayat 23 jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya setelah perempuan itu menyapih anaknya dibawanya lah dia dengan seekor lembu jantan berumur tiga tahun satu eva tepung sebuyung anggur lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di silu waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu setelah mereka menyembeli lembu mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli ayat 28 maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup terserahlah yakirannya kepada Tuhan jadi dari kecil sekali sudah diserahkan kepada Tuhan nah kemudian dalam situasi yang seperti ini kita akan melihat situasi di Israel secara lebih luas silahkan kebab 2 ayat 12 ada pun anak-anak Eli adalah orang-orang Dursila mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu mereka berlaku curang ketika ada orang Israel yang mempersembahkan korban apa yang tidak menjadi bagiannya mereka ambil itu tidak yang mereka lakukan tidak benar dan kemudian lihat sekarang ke ayat 17 dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu dihadapan Tuhan sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan karena itu tadi yang bukan jadi haknya mereka ambil kemudian sekarang silahkan ke bab 3 ini kalau bab 3 Bapak Ibu saya kira sudah pernah mendengar teks ini dibacakan di perayaan Ekaristi tentang panggilan Samuel ini ya silahkan ke bab 3 Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan penglihatan pun tidak sering ini Eli sudah usia lanjut ini ayat 2 pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbareng di tempat tidurnya lampu rumah Allah belum lagi padam Samuel telah tidur di dalam baik suci Tuhan tempat tabut Allah tunggu dulu kalau lampu Bapak Ibu jangan bayangkan lampu listrik tapi lampu yang diberi dari minyak silahkan membayangkan lampu dinyalakan sepanjang malam kalau lampu minyak ini jangan membayangkan juga minyaknya banyak sekali gitu kalau lampu masih menyala ini malam belum larut berarti minyak masih ada dalam satu malam tidak sampai satu malam minyak sudah akan habis jadi keterangan kalau lampu rumah Allah belum padam ini belum larut malam begitu maksudnya dan Samuel tidurnya di tempat suci Samuel telah tidur dalam baik suci Tuhan tempat tabut Allah lalu Tuhan memanggil Samuel Samuel dan ia menjawab ya Bapak lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya ya Bapak bukankah Bapak telah memanggil aku Samuel tidur tau-tau dengar suara Samuel Samuel begitu mendengar itu yang ada di pikiran Samuel ya ini Romo Eli memanggil maka dia cepat-cepat lari untuk menjumpai Eli lalu nanya Romo manggil saya Eli menjawab enggak aku enggak manggil lalu Eli minta supaya Samuel tidur lagi dan kemudian itu terjadi sampai beberapa kali lihat sekarang ke ayat 8 dan Samuel memanggil dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli ini yang ketiga ya serta katanya ya Bapak bukankah Bapak memanggil aku lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan lah yang memanggil anak itu sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau katakanlah berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar ini kalimat yang sangat terkenal diantara orang katolik dan yang mengajarkan itu adalah Imam Eli kepada Samuel yang menunjukkan kesiapan Samuel untuk mendengarkan firman Tuhan dan kemudian lihat ke ayat 10 lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah Samuel Samuel dan Samuel menjawab berbicaralah sebab hambamu ini mendengar nah kemudian Tuhan mulai berbicara kepada Samuel menyatakan apa yang dikehendakinya kepada orang Israel melalui dia terus ke ayat 19 dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satu pun dari firmannya itu yang dibiarkan kukur maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba dari utara sampai selatan bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan Nabi tugas Nabi itu menyampaikan apa yang dikehandaki oleh Allah kepada orang Israel jadi tugas Samuel adalah mendengarkan apa yang dikehandaki oleh Tuhan lalu menyampaikannya kepada orang Israel ini beda dengan tugas imam ya kalau imam itu tugasnya yang utama menyampaikan persembahan dari umat kepada Allah dan kemudian juga menyampaikan berkat dari Allah kepada manusia tapi dalam diri Samuel dia jadi imam tapi sekaligus juga Nabi kemudian lihat ke ayat 21 dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di silu sebab ia menyatakan diri di silu kepada Samuel dengan perantaran firmanya Samuel lahir dari seorang ibu yang lama tidak memiliki anak kemudian dia adalah seorang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan sejak dia masih kecil kemudian dia dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi menyampaikan firman kepada orang Israel tapi di kemudian hari Bapak-Ibu akan melihat bagaimana dia juga bertindak sebagai imam nah kita lanjut saja dalam situasi seperti itu saya sudah mengajak Bapak-Ibu untuk melihat sebentar tadi di bab 4 5 6 itu ada cerita tentang ini perang antara orang Israel dengan orang Filistin yang mengakibatkan tabut dirampas tapi tabut itu mendatangkan celaka untuk orang-orang Filistin sehingga tabut itu dikembalikan kepada orang Israel itu ada cerita yang seru di situ Bapak-Ibu nanti malam silahkan membacanya saya melewatinya dan sekarang silahkan ke bab 7 tabut itu diletakkan ditempatkan di Kiryat I-Arim 7 ayat 1 lalu orang-orang Kiryat I-Arim datang mereka mengangkut tabut Tuhan dan membawanya ke dalam rumah Abi Nadab yang di atas bukit terus ke ayat 2 sekarang sejak tabut itu tinggal di Kiryat I-Arim berlalulah waktu yang cukup lama yakni 20 tahun dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan kayak zaman para hakim lagi lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati maka jauhkanlah para ilah asing para astoret dari tengah-tengahmu dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin jadi kembali lagi seperti zaman para hakim orang Israel menyembah kepada Dewa-Dewi Kanaan 20 tahun berlalu situasinya seperti itu yang berikutnya lagi orang Israel diserahkan kepada orang Filistin Samuel datang dan mengingatkan kalau kamu tetap begitu kamu tidak akan selamat kalau mau selamat buang Dewa-Dewa ayat 4 kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan lalu Samuel berkata kepada mereka kumpulkanlah segenap orang Israel ke misbah maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan lalu lihat setelah berkumpul di misbah mereka menimpa air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan terus lihat ke ayat 7 ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di misbah majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel tunggu dulu Tuhan Ibu amati majulah raja-raja kota orang Filistin kita sudah pernah melihat belum yang termasuk raja kota-kota orang Filistin itu yang mana saja sudah pernah lihat atau belum belum kalau belum silahkan membuka peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda ini cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda begini dulu BPP tadi mendengar ada dan sampai berseba Samuel menghakimi orang Israel dari dan sampai berseba sekarang silahkan ke utara cari Gunung Hermon yang paling gampang dicari ada Gunung Hermon nah di dekat Gunung Hermon silahkan mencari kota Dan kemudian silahkan ke selatan yang Bapak Ibu sudah lihat tadi juga cari Silo kemudian kemudian dari Silo ke selatan lagi cari berseba nah ini wilayah Israel nanti kita masih akan lihat peta ini berulang-ulang ya tapi untuk malam ini ya silahkan mencari nama-nama yang muncul di satu Samuel ini tadi jadi Samuel jadi pemimpin Israel yang terbentang wilayahnya ya dari Dan sampai berseba silahkan ke arah laut tengah dari berseba ke arah laut tengah kemudian cari wilayah yang namanya Filistea nah Filistin itu bukan satu kerajaan bukan satu kerajaan tetapi koalisi lima kerajaan jadi bukan satu kerajaan bukan satu raja tapi koalisi dari lima kerajaan nah kemudian Bapak Ibu silahkan masuk ke area yang ada garis putus-putusnya ya masuk ke wilayah Filistea lalu silahkan perhatikan Gaza Askelon Gad Asdod Ekron lima 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 kalau dari atas Ekron Asdod Gad Askelon Gaza Yope tidak termasuk Gad yang di luar Filistea juga tidak termasuk ya jadi lima kerajaan kota nanti ketika Bapak Ibu membaca kalau membaca ini orang tabut yang dibawa ke wilayah orang Filistin tabutnya dipindah pindahkan tabut itu dipindahkan karena membawa celaka di kota Asdod disuruh pindah ke dibawa ke Gad ketika dibawa ke Gad bikin masalah dibawa ke Ekron dari Ekron sudah dikembalikan ke orang Israel lalu disimpan di Kiryat Ya Arim tadi balik lagi ke 1 Samuel bab 7 ini orang Filistin sudah mendengar orang Israel siap perang ini ya dan orang Filistin pun siap untuk melawan serta didengar orang Israel demikian maka ketakutanlah mereka kepada orang Filistin orang Israel takut kepada orang Filistin orang Filistin sudah punya pasukan sudah punya persenjataan kendaraan perang orang Israel ini hanya milisi sipil bersenjata aja ayat 8 lalu kata orang Israel kepada Samuel janganlah berhenti berseru begitu bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu sesudah itu Samuel mengambil seekor anak lembu yang anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel maka Tuhan menjawab dia jawabannya seperti apa lihat ke ayat 10 sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin itu dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel Bapak-Ibu tidak menemukan Samuel berperang seperti Gideon atau Simpson atau Yeftah para hakim di kitab hakim-hakim perang semua angkat senjata pimpin orang Israel perang tapi Samuel ini hakim yang terakhir ini melawan musuh musuh yang paling berat orang Filistin dengan doa dan kemudian Tuhan menjawab doa dengan kuntur yang mengacau balokan pasukan Filistin senang ya kalau doanya dijawab dengan cara kayak gini belum selesai berdoa sedang Samuel mempersembahkan korban orang Filistin maju terus Tuhan mengkuntur doanya belum selesai sudah dijawab kalau Bapak Ibu doa belum selesai sudah dijawab doanya masih lanjut apa enggak doa terus biar tambah terus jawabannya Bapak Ibu ini yang dilakukan oleh Samuel dari dia dipanggil sampai menjadi hakim orang Israel tapi sekali lagi Samuel tidak hanya menjadi hakim dia menjadi nabi juga menjadi imam tunggu dulu sebelum lanjut apakah ada yang perlu ditanyakan silahkan kalau ada silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung mengambil naiknya langsung bertanya silahkan ada di ada di chat ada di chat boleh tanya oke Ibu Mary Lucia silahkan ya Pak Seto saya mau tanya yang 1 Samuel 1 ayat 5 itu kan di Alkitab dibilang meskipun ia mengasihi Hana ia memberikan kepada hanya kepada Hana hanya satu bagian tapi kok kalau di Alkitab Alkitab Amplified sama American Standard Version dibilangnya diberikan double portion Pak Seto terus pernah ayat ini keluar terus kemudian Romonya bahas double kenapa bisa beda begitu Pak dan mana yang benar ya makasih Pak sebentar saya izin sebentar saya ambil Alkitabnya saya ambil Alkitab sebentar ya Pak silahkan sabar menunggu buat yang penanya di chat tadi saya mohon maaf ini tadi saya sempat lock out jadi chat hilang mungkin bisa langsung secara ini ya secara lisan tanya ke Pak Seto yang ada sekarang pertanyaannya dari Pak Harga wisata yang baru masuk di tempat saya mohon maaf yang sebelumnya tadi sudah ya jadi kalau kini penerjemahan itu bagaimana dilakukan awalnya mulai dari satu teks ya teks Ibrani tetapi teks Ibrani itu kan tidak hanya satu teksnya banyak manuskripnya banyak sehingga ketika orang menerjemahkan orang harus memilih kadang-kadang bahkan ketemu manuskrip yang lebih tua yang lebih bagus begitu nah kemudian terjemahan terjemahan menggunakan Ibrani sebagai dasar ya jadi terjemahan yang Bapak-Ibu miliki bahasa Indonesia ini itu bukan diterjemahkan dari bahasa Inggris bukan dari bahasa lain tetapi dari bahasa Ibrani nah kemudian kok bisa satu dengan yang lain beda maka kemungkinannya manuskrip teks Ibrani yang digunakan itu ya entah berbeda entah ada yang baru jadi tunggu dulu Ibu membacanya teks Inggrisnya dari terjemahan yang mana Ibu dari American Standard Version sama Amplified Bible nah itu terhitung lebih baru kalau terjemahan yang Ibu pegang dia perjanjian lama ini itu kan dari tahun 71 mengerjakannya sudah pasti sebelum tahun 71 kemudian kalau di teks Ibrani kok malah menyebutnya mana yang berarti a portion satu bagian jadi deteksi Ibrani malah bunyinya seperti itu jadi yang itu yang paling valid ya Pak kan dari Ibrani ya Pak iya dari Ibrani jadi malah dari oke Pak iya udah begitu saja nanti Ibu juga bisa mencari di internet cari yang interlinear supaya gampang jadi gimana caranya kasih ayatnya terus interlinear gitu Pak interlinear Ibrani oh ya makasih Pak Seto ya silahkan yang lain lagi silahkan dari chat yang terbaca di tempat saya Pak Arja Wisata dulu Pak Seto kebanyakan kalau orang Israel perlu bantuan mereka melakukan korban bakaran dan dikabulkan kalau seandainya tidak ada bakarannya apakah tetap dikabulkan oleh Allah oleh Tuhan Bapak bisa mengingat ketika Yusua perang lawan orang Amalek silahkan ke kitab keluaran bab 17 itu pakai persembahan atau enggak enggak ada persembahan yang ada Musa angkat tangan berdoa nanti akan repot lagi karena kalau tangan Musa turun Israel kalah tangan Musa naik Israel menang jadi ada macam-macam cara yang dilakukan ketika orang Israel berdoa bahkan kemudian ada yang tanpa doa pun Tuhan memberikan kepada orang Israel juga ada jadi silahkan meriksa satu keluaran 17 itu Bapak Ibu bisa membaca dari situ lanjut dari Ibu Maria Pak Seto apa sih bedanya Nabi dan Rasul itu yang pertama terus yang kedua mengapa kitab Samuel dibagi dua satu Samuel dan dua Samuel yang kedua kepanjangan itu kan panjang sekali terus dibagi-bagi biar gak panjang alasan teknis di zaman kuno itu kan tidak ada buku seperti yang Bapak Ibu pegang sekarang yang ada gulungan jadi untuk soal teknis saja akan begitu tapi kalau Taurat memang dijadikan satu kalau gulungan karena itu menjadi kitab yang utama untuk orang-orang Yahudi kemudian dulunya malahan kalau di teks Yunani satu Samuel dua Samuel satu Raja dua Raja jadi satu lebih berat lagi kalau begitu dan kemudian kitab-kitab itu dipotong-potong demikian juga Bapak Ibu satu Tawarik dua Tawarik Isra Nehemiah dulu awalnya dijadikan dulunya satu juga tapi kemudian dibagi-bagi untuk memudahkan soal teknis itu tadi kalau Nebi itu dari Israel kalau Rasul dari Arab dalam perjanjian lama Bapak Ibu tidak ketemu dengan seorang Rasul jadi kalau tugas gini Nabi itu tugasnya adalah menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah tugasnya dia diutus untuk mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Allah lalu menyampaikannya kepada umat itu Nabi kemudian di perjanjian baru Bapak Ibu baru ketemu dengan Rasul dalam bahasa Yunani Apostolos dalam bahasa Indonesia artinya utusan jadi utusan diutus untuk apa Bapak Ibu silahkan mengingat para Rasul yang diutus utus untuk apa memberitakan Injil jadi mengikuti perintah yang mengutus di perjanjian baru ada Nabi ada kalau Bapak Ibu membaca misalnya kisah para Rasul bab 13 Bapak Ibu akan menemukan ini ada Nabi atau ada juga pengajar jadi kalau Nabi mendengarkan kalau mendengarkan menyampaikan putusan ya tergantung diutus untuk apa lanjut dari Ibu Francisca Rosalim dalam 1 Samuel 8 itu isinya meminta Nabi Samuel untuk mendoakan mereka untuk menyelamatkan dari orang Filistin Pakah konteksnya sama dengan zaman sekarang di mana umat Katolik meminta Romo untuk mendoakan segala harapannya silahkan mengingat ini bukan soal konteks tapi memperhatikan tugas imam tugas imam itu menyampaikan doa dari umat kepada Allah menyampaikan persembahan dari umat dari umat kepada Allah silahkan Bapak Ibu mengikuti baik-baik yang disampaikan oleh para Romo dalam pre-nekaristi doa-doa disampaikan persembahan disampaikan kepada Tuhan melalui Romo yang seringkali jadi ketidakpahaman itu yang doa umat yang seringkali terjadi seolah-olah lektor yang membaca doa umat itu mewakili umat untuk menyampaikan doa kepada Allah padahal yang harusnya terjadi pada waktu doa umat umat dalam hati berdoa kepada Allah isi doanya adalah seperti yang disampaikan oleh lektornya saya juga mengerti ini ketika saya ya terlibat di komisi liturgilo ternyata doa umat itu seperti itu sepanjang ekaristi Romo mewakili umat untuk menyampaikan doa kepada Allah waktu homili mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman itu imam hanya satu kali umat berdoa langsung kepada Allah ini saya tidak ngomong tentang doa sudah komun tapi dalam doa umat bersama-sama itu sebenarnya umat menyampaikan doa kepada Allah ya begitu maksudnya masih ada atau sudah yang dari chat sudah habis sudah tidak usah dilanjutkan oke kita lanjut ke cerita berikutnya saja ya silahkan ke bab delapan sekarang di bab delapan ini kan dikatakan Samuel sudah tua dan kemudian anak-anak Samuel berlaku seperti anak Eli tidak melakukan yang benar tidak seperti ayah mereka ayat dua nama anaknya yang sulung adalah Yoel yang kedua Abiyah keduanya menjadi hakim di Beersheba tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya mereka mengejar laba menerima suap memutar balikan keadilan dalam situasi yang kayak gini melihat anak-anak Samuel berlaku seperti itu sementara Samuel sudah tua melihat kegiat tempat sebab itu berkumpul semua tua-tua Israel mereka datang kepada Samuel di Ramah lalu mereka bilang kepada Samuel engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau ini bapak-bapak kalau dengar kalimat ini enggak enak benar kalau membacanya begini kalimatnya seolah biasa saja padahal ini enggak enak benar ini kalimatnya pak bapak sudah tua anak-anak bapak pada enggak benar karena itu lihat angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain jadi angkat bagi kami seorang raja bangsa-bangsa lain punya raja kita enggak punya raja dan kemudian lihat Samuel terus berdoa lalu ayat 7 Tuhan berfirman kepada Samuel dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepada mu sebab bukan kau yang mereka tolak tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka Allah itu adalah raja Israel yang sesungguhnya kurang baik apa Allah itu untuk orang Israel mulai dari pembebasan dari Mesir lalu perjalanan di gurun memberikan kanaan membangkitkan para hakim tapi kemudian permintaan orang Israel untuk punya raja dipandang sebagai penolakan terhadap Allah jadi adanya raja akan dalam tanda kutip menggeser kedudukan Allah sebagai raja mereka tapi kemudian Tuhan minta supaya orang Israel memenuhi permintaan mereka jadi ya Tuhan meminta Samuel mengangkat raja tetapi Tuhan minta juga peringatkanlah orang Israel apa yang sebenarnya menjadi hak raja kalimatnya atau kata-katanya adalah hak raja tapi yang kemudian isinya itu adalah kerugian apa yang akan dialami oleh orang Israel kalau mereka punya raja lihat ke ayat 11 yang dari ayat 10 Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu terus ayat 11 inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya dan mereka akan berlari di depan keretanya ia akan menjadikan mereka kepala pasukan seribu kepala pasukan lima puluh kemudian mereka akan membaca keladangnya dan mengerjakan penuaian baginya senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka orang Israel harus menyerahkan anak-anak laki mereka kepada raja untuk apa ada yang ngurus kereta ngurus kuda jadi prajurit jadi komandan ada yang disuruh ngurus ladang ngurus ladang kerajaan terus anak perempuan ayat 13 anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah juru masak juru makanan anak perempuan juga harus diserahkan kepada raja ayat 14 selanjutnya dari ladangmu kebun nanggurmu kebun setunmu akan diambilnya yang paling baik dan diberikannya kepada pegawai pegawainya dari kandumu dari hasil kebun nanggurmu akan diambilnya sepersepuluh dan akan diberikannya kepada pegawai pegawai istana dan kepada pegawai pegawainya yang lain hasil tanah yang paling baik harus diserahkan kepada raja lalu raja akan memberikannya kepada para pegawainya berikutnya budak-budakmu laki-laki dan perempuan ternakmu yang terbaik keledek akan diambilnya dan dibakai untuk pekerjaannya dari kambing dombamu akan diambilnya sepersepuluh dan kamu sendiri akan menjadi budaknya begitu banyak yang harus dikorbankan oleh orang Israel untuk membiayai institusi kerajaan bukan hanya materi tapi juga anak-anak mereka dan perhatikan kalau sampai mereka punya raja mereka sendiri akan menjadi budak raja itu terus ayat 18 ini menjadi penting ketika kita belajar seluruh kitab sejarah deuteronomis pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu enggak enak ini kalimat ini kamu minta raja kamu akan menanggung konsekuensi kamu akan susah karena rajamu kamu akan berseru kepada Tuhan tapi Tuhan tidak akan menjawabkan ayat 19 orang Israel itu sudah satu sikap gitu ya pokoknya harus punya raja risiko yang yang ditunjukkan oleh Samuel tidak mereka pedulikan tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata tidak harus ada raja atas kami nah perhatikan berikutnya maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang raja menjadi pemimpin permanen itu tadi akan ada terus raja yang menjadi hakim sekaligus pemimpin perang akan ada prajurit dan raja menjadi pemimpin mereka dan dengan cara seperti itu dikatakan mereka akan menjadi seperti bangsa-bangsa lain nah kemudian setelah menyampaikan kesanggupan itu si Samuel minta orang-orang Israel pergi dan kemudian kita beralih ke bab 9 dan 10 ini cerita tentang pengurapan Samuel eh Saul dan perhatikan bagaimana cara Tuhan menunjukkan orang yang dipilihnya untuk menjadi raja ini kita beralih ke daerah Benyamin kemudian ada seorang yang punya anak orang Benyamin itu namanya Kis punya anak namanya Saul lihat Bapak Ibu kayak dua orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul seorang muda yang elok rupanya tidak seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya jadi dibandingkan dengan semua orang muda di Israel Saul adalah yang paling cakep terus dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya sudah tinggi cakep berikutnya satu kali ayahnya kehilangan keledai lalu ayahnya minta Saul untuk mencari keledai-keledai itu lama mencari tapi mereka tidak menemukannya lalu Saul minta supaya dia dan pelayannya sudah pulang saja lihat Bapak Ibu ke ayat 5 mari kita pulang kita nyari keledai keledainya tidak ketemu tapi kita juga tidak pulang nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu tetapi khawatir mengenai kita nanti kerjaan ayahku nambah bukan cuma nyari keledai tapi juga nyari kita tetapi pelayan Samuel yang meneman dia nyari berkata di ayat 6 tunggu di kota ini ada seorang abdialah seorang yang terhormat segala yang dikatakannya pasti terjadi marilah kita pergi ke sana sekarang juga mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini pelayannya ingat di kota ini ada seorang abdi Allah dia punya pengetahuan dari Allah tentang apa yang terjadi di tempat lain atau di waktu yang lain jadi kalau kita nyari keledai ini kita tidak menemukan mungkin orang itu bisa bantu kita ayat 7 terjawab Saul kepada pelayannya itu tetapi kalau kita pergi apakah yang kita bawa kepada orang itu sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdialah itu terus pelayan Saul menjawab masih ada padaku seperempat sikal perak itu dapat aku berikan kepada abdialah itu terus ayat 9 perhatikan keterangan ini dahulu diantara orang Israel apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah dia berkata begini mari kita pergi kepada pelihat sebab Nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat Nabi yang sekarang disebut dahulu pelihat Bapak-Ibu kalau membaca kalimat-kalimat ini tadi Bapak-Ibu ingat paranormal apa enggak jadi kalau orang bertanya tentang sesuatu kepada orang pinter itu kan mikir kan nanti harus ngasih apa uangnya berapa taruh dimana uangnya ada tarifnya apa enggak nah ini kok Samuel kayak gitu minta petunjuk Allah melalui seorang Nabi atau pelihat lalu kok ada yang harus dibawa Bapak-Ibu ini pemahaman pengalaman orang Israel di zaman kuno saya sama sekali tidak mengatakan orang-orang pinter itu sama dengan Nabi atau pelihat tapi begini saja dulu seorang Nabi disebut pelihat ini dulu kenapa disebut pelihat dia dia sanggup berkat kedekatannya dengan Allah dia bisa melihat apa yang terjadi di waktu lain dan di tempat lain di tempat di tempat lain di waktu lain itu Bapak-Ibu bisa mengingat ketika Tuhan Yesus ngobrol sama perempuan di pinggir sumur di Samaria benar katamu kamu gak punya suami sudah lima kali kamu bersuami dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu Yesus tahu yang terjadi di tempat lain Yesus gak kenal gak pernah datang ke rumah orang perempuan Samaria itu tapi dia tahu nah itu contoh yang dimaksudkan pelihat bisa melihat yang terjadi di tempat lain itu seperti itu loh kok ini Nabi sekali lagi Nabi orang yang dekat dengan Allah dia tahu yang dikehendaki oleh Allah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Allah berkat kedekatannya ini dia bisa melihat yang terjadi di tempat lain di waktu yang lain ini Nabi yang benar loh ya Anda akan ketemu Nabi yang palsu Nabi yang palsu di kemudian hari dari sama urusannya mengaku mendengar perintah Allah mengaku melihat apa yang dikehendaki oleh Allah padahal dia gak melihat apa-apa dia gak tahu apa-apa di zaman misalnya di zaman Mika Mika itu Nabi tapi dia berantem sama Nabi yang lain karena yang lain ngaco Nabinya kalau ada orang datang bawa duit banyak Nabi Nabi palsu akan mengatakan yang baik untuk orang itu tapi kalau ada orang datang dan tidak memberikan sesuatu kepada mulut mereka ngomongnya keras Mika kalau tidak membawa sesuatu untuk si Nabi Nabi akan ngomong yang jelek dan Nabi Amos pernah dituduh begini saja dituduh sebagai Nabi yang kayak gitu tolong membuka dulu Mika kitab Mika katanya belajar Samuel kok membuka Mika nah karena kata Nabi yang aneh yang munculnya disini silahkan membuka Mika Baptika ayat 5 Nabi yang benar mendengarkan memang memahami firman Tuhan Nabi palsu pura-pura mendengar firman Tuhan hanya untuk dapat Tuhan beginilah firman Tuhan terhadap para Nabi yang menyesatkan bangsa yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah maka mereka menyerukan damai tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka maka mereka menyatakan perang terus terus ke Amos 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 Nabi yang benar tapi dituduh sebagai Nabi apal-apal yang nyari duit ini Amos menyampaikan kecaman terhadap imam yang bekerja di satu tempat suci yang menjadi imam besarnya itu adalah Amasiyah Amos bab 7 ayat 12 sekarang lalu berkatalah Amasiyah kepada Amos pelihat pergilah enyalah ke tanah Yehuda dan carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana tetapi jangan lagi bernubuat di Betel sebab inilah tempat kudus reja baik suci kerajaan Amos dituduh sebagai Nabi yang enggak benar yang ini masuk Amos itu kan orang Yehuda kemudian dia menjadi peternak bayangkan masuk ke tempat suci kerajaan dan ngomong jelek ngomong jelek untuk orang untuk imam ini dan Amos dituduh haj mencari duit aja pulang sana ke Yehuda cari duit di sana nyari duitnya bagaimana jadi pelihat itu tadi tapi kembali ke Samuel ini kita tidak sama sekali tidak ada urusan mengatakan Samuel itu Nabi palsu tapi saya mengajak Bapak-Ibu untuk melihat ada istilah Nabi kemudian ada istilah pelihat Nabi yang benar begini Nabi yang enggak benar begini yang enggak benar silahkan lihat di Mika 3 ayat 5 kemudian Amos ditulis sebagai Nabi yang enggak benar nyari duit dengan berprofesi sebagai pelihat itu tuduhan terhadap dia jadi satu kitab di Samuel itu ternyata muncul gagasan tentang Nabi tentang pelihat di Mika di Amos ada di tempat lain tapi enggak cukup waktu kalau mau nyari semuanya balik ke satu Samuel lagi nah kemudian orang yang datang kepada Samuel sebagai orang yang nyari nyari keledai yang hilang inilah yang dipilih oleh Tuhan sekarang kaya 15 tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku sehari sebelumnya Tuhan menyatakan besok aku akan mengantar seorang yang harus kamu rapi jadi raja orang penyamin dia nah kemudian hari berikutnya benar yang terjadi Samuel datang dan orang ini yang dipilih oleh Tuhan sekarang silahkan kebab 10 ayat 1 lalu Samuel mengambil buli-buli kotol berisi minyak dituang nyalah ke atas kepala Saul dicium nyalah dia sambil berkata bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan jadi yang punya umat itu Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya ini pengurapannya itu kayak gini jadi kalau mendengar kata diurapi ini proses pengurapannya begini penuangan minyak di atas kepala tanda kemudian ada kata engkau Tuhan mengurapi engkau menjadi raja berikutnya ini tandanya kalau kamu diurapi nanti kamu akan dikuasai oleh roh Tuhan coba melompat ke ayat 6 ini ada kalimat panjang macam-macam kalimat tetapi tanda kalau dia diurapi itu adalah ayat 6 maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan akan berubah menjadi manusia lain dan kemudian berikutnya benar-benar terjadi Saul dipenuhi oleh roh Tuhan nah tolong begini Bapak Ibu tolong membuka yang kitab hakim-hakim dulu kitab hakim-hakim lagi ya tolong membuka kitab hakim-hakim yang otnial saja yang gampang bab 3 hakim bab 3 lihat ke ayat 10 roh Tuhan menghinggapi dia dan dia menghakimi orang Israel yang maju berperang lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rizatai Meraja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kusyan Rizatai ini tanda kalau orang dipilih oleh Allah itu adalah roh Allah menguasai orang itu nah si Saul mendapatkan hal yang sama setelah diurapi menjadi raja Saul dipenuhi oleh roh Allah kita balik ke 1 Samuel sekarang silakan ke bab 11 dari ayat 1 maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas adakanlah perjanjian dengan kami maka kami akan takluk kepadamu Yabes itu salah satu kota di wilayah Israel salah satu kota orang Israel dikepung oleh Amon rupanya mereka tidak sanggup melawan lalu mereka mau menyerah lalu mereka mengatakan kepada Nahas Raja Amon adakan perjanjian dengan kami kami akan takluk tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu syaratnya apa tiap mata kananmu akan kucungkil silahkan kembali ke 1 Samuel sekarang bab 11 ya 1 Samuel 11 sekarang di ayat 2 dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu bahwa tiap mata kananmu akanku cungkil aku tidak akan membinasakan kamu aku akan membebaskan kamu tapi syaratnya semua penduduk ya beskileat akan dicungkil mata kanannya mau dibuat apa sob ini yang kanan kanan ini kita kalau orang yang hidup dengan yang sebelah kiri bukan yang biasa bukan yang kidal maka mata kanan akan menjadi sangat penting kalau kanan diambil ya bukan hanya malu tapi juga lemah tapi kemudian lihat orang Yabes ayat 3 para tua-tua Yabes berkata kepadanya berilah kelonggaran kepada kami tujuh hari lamanya supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami maka kami akan keluar dan menyerahkan diri kepada minta waktu hasil negonya minta waktu tujuh hari kami minta tolong sama orang Israel yang lain kalau gak ada yang nolong oke kami nyerah kami akan membiarkan matakan dan kami semua dicungkil jadinya nah kemudian lihat ayat 4 ketika para utusan itu sampai ke Gibeah Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu menangislah bangsa itu dengan suara nyaring utusan dikirim ke daerah-daerah Israel untuk minta bantuan sampai ke wilayah Saul mendengar itu pada nangis semua sementara itu ayat 5 Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya dan ia bertanya ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu lalu ketika Saul mendengar kabar itu maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyalah-nyalalah amarahnya dengan sangat tunggu dulu Saul dikuasai oleh roh Allah akibatnya apa? Saul marah jadi kalau ada yang marah tolong diamati jangan-jangan orang itu sedang dikuasai roh Allah roh Allah gitu ya ini marahnya bukan benci bukan jengkel ini ketika satu bagian dari wilayah Israel diganggu oleh kerajaan lain Saul tidak bisa diam Saul yang dikuasai oleh orang-orang tidak bisa diam apa yang kemudian dia lakukan ayat 7 diambilnya lah sepasang lembu dipotong-potongnya lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan pesannya siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian ini pesan atau ancaman ya ini pesan yang disampaikan di zaman kuno ya begini dan pesan itu kalau sampai ada siapa yang tidak maju mengikuti Saul lembunya akan diperlakukan demikian bukan ini kan menunjukkan kalau Saul punya kekuatan maju ya syukur enggak ya sudah ya itu enggak punya kekuatan ini Saul bisa menggerakkan orang Israel untuk ya maju lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak nah itu dampaknya orang Israel dihimpun oleh Saul lalu di bawah pimpinan Saul mereka menyelamatkan orang Yabes dari tangan orang Amun hebat ini tapi yang Bapak-Ibu lihat cara kerja Saul masih seperti cara kerja para hakim memobilisasi belum punya pasukan lama-kelamaan baru mereka punya prajurit ya sekarang kita lanjut lagi eh udah capek dengerin atau belum belum lanjut Pak kadang-kadang itu lebih capek dengerin daripada ngomong jadi Bapak-Ibu sambil menyimak di teks supaya enggak hanya mendengarkan nah sekarang Bapak-Ibu tadi barusan melihat bagaimana Allah itu menyertai Saul Saul menunjukkan kekuatannya ketika Tuhan menyertai dia membebaskan orang Yabes Saul bisa menjadi raja dan kemudian satu masalah muncul ketika Saul mengalami ketakutan karena takut Saul melupakan perannya silahkan kebab 13 sekarang Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja sekian itu berapa ya enggak jelas dua tahun ia memerintah atas Israel jadi rajanya dua tahun Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel sedang seribu orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Kibea Benyamin tetapi selebihnya dari rakyat disuruhnya pulang masing-masing ke gemahnya jadi Saul dan anaknya ini Yonatan menjadi pemimpin pasukannya yang dilawan adalah orang Filistin ayat 3 Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba dan hal itu terdengar oleh orang Filistin karena itu Saul menyuruh meniup sangka kalah di seluruh negeri sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan Filistin dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin kemudian dikerahkanlah rakyat untuk mengikuti Saul ke Gilgal adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel perhatikan sekarang dengan 3.000 kereta ada kendaraan perang 6.000 orang pasukan berkuda kavalering 6.000 dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut mereka bergerak maju dan berkema di Mikmas di sebelah timur Betawen bandingkan dengan orang Israel masih disebut rakyat jumlahnya juga terhitung tidak banyak tidak sebanding dengan kekuatan militer orang Filistin berikutnya ayat 6 ketika dilihat oleh orang Israel bahwa mereka terjebit maka maka larilah rakyat bersembunyi di kuah geluk batu bukit batu liang batu perigi malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan dan menuju tanah Gag dan Gilead sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar ini khawatir beneran terus ia menunggu tujuh hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel udah janji ini Samuel nunggunya sampai tujuh hari ini Saul tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal mulailah rakyat itu berserak serak meninggalkan dia ini Romo Samuel gak datang-datang urusannya apa kalau mau perang harus ada persembahan dulu nah kemudian yang ditunggu belum datang musuh seperti itu banyaknya siap menyerang sedangkan mereka ketakutan akibatnya apa mereka berserak-serak terus ayat 9 Saul gak sabar lagi sebab itu Saul berkata bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu lalu ia mempersembahkan korban bakaran Bapak-Ibu kalau membaca cerita ini Bapak-Ibu akan paham bisa menerimakan kalau Saul berlaku kayak gini musuh banyaknya kayak gitu orang Israel ketakutan Samuel gak sesuai janji tidak datang pada waktu yang sudah dia tetapkan lalu Saul mengambil keputusan saya yang mempersembahkan korban kesalahan Saul ya disitu mengambil peran yang bukan perannya mempersembahkan korban dan lihat ayat 10 baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran maka tampaklah Samuel datang Saul pergi menyongsongnya untuk memberikan salam kepadanya tetapi kata Samuel apa yang telah kau perbuat jawab Saul karena aku melihat rakyat itu berserak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran penjelasan Saul masuk akal menurut saya masuk akal sekali bisa diterima tetapi lihat ayat 13 kata Samuel kepada Saul perbuatanmu itu bodoh engkau tidak mengikuti perintah Tuhan alamu yang diperintahkannya kepada sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita bisa mengerti kesalahan atau tindakan Saul tapi tunggu dulu di hadapan Tuhan urusannya beda Bapak-Ibu pernah enggak menjelaskan kenapa Bapak-Ibu bersalah atau yang lebih kuat lagi Bapak-Ibu pernah berdosa enggak ketika ketika Bapak-Ibu berdosa pernah enggak memberi penjelasan penjelasan yang tujuannya supaya saya dimaklumi kalau saya berdosa cari alasan Bapak-Ibu enggak usah takut enggak usah khawatir saya termasuk yang paling pintar untuk urusan itu mau-mau contoh saya berbohong kepada Bapak-Ibu pun saya tidak akan dituduh berbohong kok saya bisa berbohong dengan wajah dengan ekspresi yang sama dengan kalau saya ngomong benar apalagi online tambah gampang lagi silahkan mengingat kalau pernah mengalami saya jelas bersalah tapi saya memberikan alasan mengapa saya bersalah tujuannya supaya dimaklumi kalau saya berdosa dan Tuhan enggak bisa menerima penjelasan yang seperti itu enggak ada kompromi peranmu ini tugasmu ini lakukan melanggar salah ada banyak alasan yang bisa diajukan banyak sekali kalau Bapak Ibu melihat Shaolin tadi takutnya luar biasa bukan hanya Shaolin yang takut tapi orang juga takut sementara ini Samuel ini kenapa enggak WA juga itu sudah waktunya mirem persembahan enggak ngasih kabar waktu sudah ditentukan kenapa dia enggak datang menjadi lebih kuat lagi alasannya berarti imannya kurang kuat tapi kemudian yang Bapak Ibu bisa amati bisa perhatikan Bapak Ibu untuk tidak taat kepada Tuhan Bapak Ibu kita punya seribu satu alasan ya begitu kan untuk tidak taat itu kita punya seribu satu alasan yang lebih banyak dicari itu alasan untuk berdosa atau alasan untuk percaya yang lebih gampang muncul alasan untuk berdosa atau alasan untuk percaya untuk nyari alasan untuk berdosa gampang sekali enggak usah dicari lancar semua tapi untuk mencari alasan untuk percaya Bapak Ibu ini kadang-kadang berat sulit dan berikutnya lagi enggak pernah jelas bagaimana Tuhan mau menolong cara Tuhan mau menolong itu bagaimana enggak 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 tahu kalau jawabannya itu sejelas doa Samuel tadi ya ketika menghadapi orang Filistin enak sekali kalau bisa begitu gampang sekali kalau bisa begitu tapi rupanya yang kita hadapi seringkali yang tidak begitu sudah minta bertahan supaya saya percaya tapi kesulitan itu seringkali lebih jelas dari cara Tuhan menolong silahkan Bapak Ibu mengamati sendiri bagaimana ini pernah takutkan pernah mengalami ketakutan atau belum waktu Bapak Ibu takut Bapak Ibu berdoa atau enggak berdoa setelah berdoa takutnya hilang atau enggak jawab jujur iya kan tidak semua bisa mengalami begitu berdoa takutnya hilang terus gimana caranya ngusir takut itu takut itu kan menjengkelkan bener enggak mengenakan menyiksa dan apa yang membuat kita takut itu seringkali jauh lebih nyata kalau dibandingkan sekali lagi cara Tuhan menolong itu yang membuat orang harus menghadapi tantangan yang serius untuk percaya kalau kita mengamati perjalanan orang Israel berulang kali kita melihat hal-hal yang seperti itu jadi kalau mengatakan harusnya Saul bagaimana mau keadaan seperti apapun bukan tugas dia untuk mempersembahkan korban mau mengalami nasib mau menanggung seperti apa dia tidak akan melakukan melanggar apa yang digandaki oleh Tuhan idealnya begitu itu yang kita bisa belajar jadi mau keadaan seperti apapun ikuti apa yang digandaki oleh Tuhan ya kan ada banyak kasus ada banyak pengalaman misalnya misalnya ya Bapak-Ibu kalau mengingat orang yang melakukan ini aborsi saya sering kali mengingat mereka yang menjadi korban maksudnya mengapa orang melakukan takut karena apa malu takut gak bisa ngurus kan ketakutan ketakutan itu sudah saya yang salah saya yang mengambil keputusan yang salah lalu saya yang harus menanggung malu kan harusnya bener menanggung konsekuensi tapi karena saya takut saya malu saya mengambil keputusan untuk berdosa yang dicari cuma apa supaya saya tidak malu ketika saya lapar ketika saya pengen sesuatu saya juga bisa berdosa hanya takut gak bisa makan atau pengen punya sesuatu lalu saya mencuri kalau mencuri dapatnya cuma dikit yang lebih gede rampok itu contoh yang ekstrim ini contoh dibuat ekstrim supaya gampang diingat saja yang kecil-kecil yang lebih lembut halus bahkan hanya ada di dalam hati pun bisa juga pernah bohong yang saya minta tolong diperhatikan mungkin Bapak-Ibu belum pernah melakukan tapi bohongnya itu untuk sombong ada orang yang bohong cuma bohong saja tapi dia ngomong banyak sekali gak ada kenyataan hanya supaya kalau di depan orang banyak dihargai dia bukan apa-apa bukan siapa-siapa tapi ngomong seolah-olah dia adalah orang besar orang benar kan begitu apa yang dikhawatirkan kenapa dia sampai melakukan itu yang gak enak direndahkan orang itu pengen supaya dihargai ya ada banyak Bapak-Ibu hal-hal yang bisa jadi akan mendorong saya membuat saya mengambil keputusan yang keliru tantangannya macam-macam berbeda-beda termasuk ada juga dalam situasi yang seperti ini ketemukan dengerkan berita daripada ini sekolah ini membuat saya pusing kerjaan banyak sekali terus ada yang bunuh diri kemudian situasi yang seperti ini gak ada yang merawat saya gak ada yang ngurus saya lalu ada begitu takut dengan situasi seperti ini ada orang yang sampai melakukan bunuh diri korban COVID ada daftar korban orang yang mati bunuh diri karena COVID gak pernah ada daftarnya tapi mungkin Bapak-Ibu pernah mendengar ada orang-orang yang seperti itu situasi ketakutan yang seperti ini orang bisa juga melakukan tindakan-tindakan yang aneh dan kita perlu waspada hati-hati dalam situasi seperti ini mau bagaimanapun dalam kalau membaca cerita tentang Samuel Saul ini tadi pesannya sederhana jelas mau situasi seperti apapun jangan tinggalkan Tuhan jangan melanggar apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang lain lagi contohnya kebanyakan nanti malam udah begitu dulu ada yang perlu disampaikan cerita tentang penolakan Tuhan karena Saul tidak taat Bapak-Ibu juga bisa membacanya nanti di bab 15 di bab 15 jadi Saul tidak taat lagi untuk kedua kalinya dan dipertegas Tuhan menolak Saul dan memberikan kerajaan kepada orang lain baik Pak Eka silahkan terima kasih banyak Pak Soto untuk pengajaran pada malam hari ini sebelum kita tutup pertemuan pada malam hari ini saya mau undang Alice itu ada pertanyaan itu dari Shirley di chat oke ya Pak ya oke ini pertanyaannya mengapa Allah tidak menyukai Israel menjadi kerajaan saya tidak mengerti ayat ini di 1 Samuel 8 ayat 7 itu dikatakan Tuhan berfirman kepada Samuel dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu sebab bukan kau yang mereka tolak tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka baik begini kita harus keluar dari dunia kita sekarang kalau di dunia kita sekarang adanya kerajaan negara itu sudah hal yang biasa dan tidak langsung dikaitkan dengan Tuhan di perjanjian lama yang Bapak Ibu lihat di bab 8 itu tadi maka saya minta tolong perhatikan umat Tuhan yang punya umat itu adalah Tuhan yang punya kuasa atas mereka itu adalah Tuhan kalau raja di zaman kuno raja di zaman kuno itu dia menjadi penguasa atas seluruh kerajaan tanah dengan segala isinya termasuk orang-orangnya itu punya itu milik raja untuk apa menyebutnya saya hanya bisa mengatakan sisa-sisa pemahaman seperti ini kalau Bapak Ibu ke Jogja itu Bapak Ibu bisa melihat di mana-mana cari berita di mana-mana itu ada tanah milik Sultan gunung bukit sungai-sungai itu punya Sultan lalu di desa-desa di wilayah wilayah itu banyak tempat yang milik Sultan kalau Bapak Ibu bisa mengingat bandara yang baru kenapa terjadi keributan dan kemudian selesai dalam waktu yang sementara sebentar itu kan tanah keraton bukan tanah rakyat jadi semua yang ada di wilayah itu milik raja itu zaman kuno sudah jelas seperti itu Bapak Ibu juga bisa mengingat sida-sida orang yang dikebiri untuk bekerja di kerajaan itu dari dulu saya tidak yakin ada laki-laki yang mau melakukan itu membiarkan dirinya dikebiri ketika dia masih remaja masih muda belum punya istri tapi ketika raja menghendaki itu orang ini tidak bisa berbuat apa-apa raja pengen ada perempuan perempuan yang cantik dia pengen ambil tinggal ambil enggak ada karena ada yang protes milik silahkan membayangkan itu dulunya umat semua tanah kanaan tempat orang Israel tinggal orang Israel itu milik Tuhan begitu ada raja pemahaman raja di zaman kuno tanah rakyat orang-orangnya jadi milik raja jadi Tuhan jadi apa kalau begitu Tuhan tidak menjadi raja lagi maka Tuhan mengatakan bukan kamu yang ditolak aku yang mereka tolak dalam perjalanan berikutnya begini sistem kerajaan di Israel tidak sama dengan sistem kerajaan di dunia di negeri negeri lain raja itu adalah wakil Tuhan Tuhan itu adalah raja Israel yang sesungguhnya tapi ini yang berikutnya pengurapan yang Bapak kuliah di bab 9 bab 10 tadi menunjukkan raja Israel tidak seperti bangsa-bangsa lain raja Israel itu pilihan Tuhan dia hanya wakil Tuhan untuk orang Israel jadi Tuhan raja Israel yang sesungguhnya berwenang untuk mengangkat atau memecat seorang menjadi raja atau malah melepaskannya jadi dapatan raja begitu baik udah begitu dulu ya jadi untuk pertemuan berikut silahkan melanjutkan pembacaan dari 15-16 sampai 1 Samuel selesai baik terima kasih Bapak Ibu selamat malam terima kasih banyak Pak Seto untuk pengajarannya pada malam hari ini Bapak Ibu Senin depan tetap stay tune di channel ini kita akan lantikan pengajaran yang berikutnya dan malam hari ini pengajaran sudah selesai tapi sebelum kita tutup pertemuan ini mari kita berdoa terlebih dahulu silahkan Alice memimpin doa iya oke terima kasih Ko Eka mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin selamat malam ya Allah Bapak ala Putra dan ala Roh Kudus kami mengucap syukur kepadamu karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang kehidupan dari Nabi Samuel biarlah apa yang kami pelajari pada malam hari ini sungguh dapat berguna di dalam kehidupan kami kami boleh memahami kembali bagaimana Nabi Samuel engkau pakai untuk menjadi alatmu ya Tuhan dalam segala hidupnya yang dalam karya dalam segala karya hidupnya yang boleh kami yang boleh menjadi teladan bagi hidup kami Bapak pada malam hari ini berkati juga pengajar kami yaitu Pak Seto biarlah kiranya Tuhan memberkati segala karya pelayanan dan keluarga dan biarlah Pak Seto semakin kau pakai sebagai alatmu untuk menyampaikan sabda-sabdamu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasihmu ya Tuhan dan biarlah pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik semua doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih Terima kasih.